Jelang perayaan Waisak 2023 mendatang diketahui ada yang berbeda dari perayaan Waisak tersebut. Menjelang hari raya Waisak yang jatuh pada 4 Juni 2023, puluhan piksu terlihat melintasi beberapa kota di Indonesia. Diketahui mereka berjalan kaki dari Thailand menuju ke Magelang, Indonesia. Tujuannya adalah ke Candi Borobudur, tempat untuk merayakan hari suci Waisak. Ketua Yayasan Pancaran Tridharma Kota Bekasi Ronny Hermawan memenarkan adanya puluhan piksu yang berjalan dari Thailand ke Candi Borobudur, Indonesia tersebut. Ia mengatakan 32 piksu atau bante berjalan kaki dari Thailand kemudian ke Malaysia, Singapura dan ke Indonesia. Adapun finisnya pada tanggal 4 Juni nanti saat perayaan Waisak di Candi Borobudur. Pada Jumat 12 Mei 2023, 32 piksu itu terlihat melintasi jalan Teoku Umar, Telaga Asi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Mereka terlihat mengenakan jubah piksu serta sepasang sandal dan kaus kaki sebagai alas kaki. Masing-masing piksu menanteng tas yang berisi jubah pengganti, makanan ringan dan juga minuman. Puluhan piksu itu berasal dari beberapa negara di Asia Tenggara mulai dari Thailand, Singapura, Malaysia hingga Indonesia. Saat melintas ke beberapa negara, puluhan piksu itu akan menaiki pesawat. Salah satu piksu asal Indonesia itu bernama Wawan Warga Jirebon yang bertindak sebagai translator untuk membantu para piksu berkomunikasi. Roni mengatakan perjalanan 32 piksu dari Thailand ke Indonesia itu dimaksudkan sebagai perjalanan religi. Mereka berjalan dari satu titik ke titik yang lain untuk membangun rasa persaudaraan dan perdamaian antarumat di dunia. Perjalanan religi ini sejatinya sudah menjadi tradisi ratusan tahun lalu yakni ritual tudong. Ritual tudong adalah perjalanan religi yang ditempuh dengan cara jalan kaki puluhan kilometer. Selama perjalanan para piksu tidak tidur di penginapan dan mereka bermalam di rumah-rumah ibadah. Tradisi ini hanya dilakukan oleh piksu berpengalaman. Sementara itu Ketua Tudong Internasional Weli Widadi mengatakan perjalanan 32 piksu ke Indonesia sudah dilakukan sejak dua bulan yang lalu. Mereka ditargetkan tiba di Candi Borobudur pada hari Suci Waisak 4 Juni 2023. Meskipun melewati perjalanan yang panjang, Weli menunturkan bahwa para piksu itu tidak membawa uang. Adapun ia mengatakan mereka memang tidak membawa uang. Piksu tersebut sehari hanya makan dua kali sampai jam 12 siang. Setelah pukul 12 siang, Weli mengatakan para piksu tersebut tidak diperbolehkan makan apapun kecuali minum susu. Perjalanan 32 piksu ke Indonesia disambut baik oleh berbagai umat. Sepanjang perjalanan kebutuhan puluhan piksu dipenuhi oleh umat Buddha dari berbagai daerah. Ada yang memberi sepasang sandal, makanan, minuman, hingga tempat tinggal dengan sukarela. Tak hanya dari umat Buddha, sambutan hangat juga datang dari umat beragama lainnya. Adapun sebuah pondok pesantren menjamu 32 piksu ketika mereka tiba di Karawang. Meskipun sudah dikenal ratusan tahun lalu, ritual tudong baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Ritual ini juga tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Diketahui sebelumnya ritual tudong sempat berhenti lantaran pandemi COVID-19. Selama perjalanan, Weli mengungkapkan tantangan terberat yang dihadapi para piksu adalah suhu ekstrim. Pasalnya cuaca di berbagai negara mencapai 41 derajat Celsius. Kendati demikian, tekad kuat dan keyakinan membuat puluhan piksu ini mampu bertahan. Sebagai antisipasi terdapat mobil ambulans atau mobil panitia yang mengawal perjalanan mereka.